Dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Madiun hadir dalam acara diskusi publik akademisi Paslon Maidi Bagus Panuntun dan Paslon Boni Laksmana Bagus Rizki Dinarwan berdiskusi dengan mahasiswa tentang berbagai isu kota Madiun Diskusi publik akademisi yang digelar forum mahasiswa Madiun Raya di Gedung Gerha Cedikia Kota Madiun ramai dipenuhi ratusan mahasiswa dari berbagai kampus pada kami selalu Kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang hadir, Maidi Bagus Panuntun dan Boni Laksmana Bagus Rizki Dinarwan memanfaatkan acara ini untuk menyampaikan solusi terkait masalah-masalah kota Madiun meliputi aspek pendidikan, sosial, lingkungan, kesehatan, dan budaya Maidi mengapresiasi acara diskusi sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan kota Madiun namun dia menyayangkan terbatasnya waktu hingga membuat pembahasan kurang begitu mendalam Ya inilah mahasiswa memang harus kekritisan, ngecek, cuma sayang waktunya ya waktunya harusnya 3 jam ini, 3 jam ini, 3 jam, hanya berbatas ya tidak ada begitu banyak materi yang disampaikan, hanya beberapa isu-isu saja tapi bagus, bila perlu seperti ini, nanti diadakan lagi nanti diadakan lagi, waktunya diperpanjang waktunya berbatasnya pepas loh, jadi bisa menyampaikan ini begini, begini, akhirnya menjadi kesimpulan dari kesimpulan itulah yang nantinya akan menjadi kebijakan dari kebijakan itulah yang nanti akan dinimalkan masyarakat Pasangan Boni dan Bagus juga menyambut baik forum diskusi akademisi dalam sesi tanya-jawab, pasangan Boni Bagus menyatakan komitmennya untuk menampung masukan dan kritikan mahasiswa apabila nantinya terpilih Ini suatu hal yang menjadi kehormatan dan kami mengapresi khasnya atas undangan hari ini karena kami juga mendapatkan masukan-masukan yang cukup bagus dari mahasiswa yang ada di forum ini tadi sehingga tentunya itu akan kita jadikan juga suatu perdomaan dan masukan untuk kita gunakan bila mana benar kami bonus akan bisa ditadirkan menjadi pemimpin Kota Madin ini Insya Allah, karena justru pasangan Boni ini selalu membuka ruang diskusi itu yang utama, karena bagi kami aspirasi masyarakat adalah nakoda kami Paslon Indaraya dan Aldi Dwi Prastianto sebetulnya diundang dalam acara diskusi publik akademisi namun keduanya tidak hadir hingga waktu yang ditentukan Melalui pesan video, Indaraya menyampaikan permohonan maaf Koordinator forum mahasiswa Madiun Raya, Karindra Wisnuwardana menyayangkan ketidakhadiran Paslon Indah dan Aldi Sebab ajang diskusi sebagai wadah dialog antara mahasiswa dengan Paslon untuk membangun Kota Madiun Di sini kita membuka forum diskusi akademisi di mana mencoba keterlibatan teman-teman di saat momen belkada ini secara langsung kita sebagai mahasiswa harus ikut terdiri secara langsung bagaimana sih mengawal pembangunan Madiun 5 tahun ke depan makanya kita memberikan wadah kepada semua wadah silahkan hadir, silahkan kita adu gagasan dan kita bareng-bareng membangun 5 tahun ke depan untuk Madiun dan sangat disayangkan ini tadi ada beberapa hal terkait miskomunikasi dan beberapa yang disayangkan juga dari Paslon 01 tidak bisa hadir nah dikarenakan ya ada beberapa hal mungkin yang mengganggu makanya ya sangat disayangkan sekali makanya forum seperti ini yang harusnya menjadi ajang antara kita mahasiswa dengan para Paslon untuk berkomunikasi ini secara langsung Kok malah dihadir ini sangat disayangkan sekali Diskusi publik akademisi diharapkan menjadi momentum mahasiswa Madiun untuk aktif berperan dalam pembangunan serta mendukung langkah-langkah pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat